Domba-domba segini itu Kang, umurnya berapa bulan atau sudah lebih setahun ini Kang? Ya, rata-rata ya satu tahun lebih lah. Oh, satu tahun lebih ya? Iya. Oh, gitu lah. Kalau domba garut sama lokal memang beda ya Kang? Beda, beda, beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua. Hari ini kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel. Nah, kawan-kawan semua hari ini saya sedang berada di kandangnya Kang Soeb ya. Jadi, di sini itu kawan-kawan kandang mitranya Kang Sarip ya. Jadi, Kang Sarip kan mempunyai empat kandang tapi berbeda lokasi. Nah, tentunya di sini itu kandang yang kedua ya. Jadi, di sini itu banyak sekali pejantan-pejantan domba garut. Nah, buat teman-teman, para peternak ataupun kawan-kawan di rumah, jangan lupa tonton videonya sampai dengan selesai. Biar tahu domba-domba di sini seperti apa. Oke, kawan-kawan semua mari kita ikut bersama kami. Yuk, kita ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini perkenalkan Kang di kamera. Oh, iya. Siap. Namanya siapa Kang? Saya Kang Soeb dari larangan. Di mana, Mas? Nah, hari ini kebetulan saya pengen silaturahmi di kandang mitranya ini, di Kang Sarip. Siap, siap. Oh, iya. Ngomong-ngomong, Kang Saripnya nggak bisa ke sini ya. Waktu kemarin saya udah janjian. Nah, kebetulan saya pengen lihat kandang mitranya yang keduanya ini memang sangat jauh juga ya dari tempatnya. Nah, katanya ini kan banyak sekali domba-domba pejantan di sini ya, Kang ya. Nah, ini dombanya lagi sarapan ini, Kang. Sarapan pagi ya. Sarapan pagi. Lagi sarapan pagi. Nah, coba lihat ke sini kameranya. Nah, ini domba-domba tangkasnya. Seperti ini. Ini domba-domba jenis garut semua ya, Kang? Iya, iya. Domba garut semua. Nah, yang lagi pada makan. Nah, kalau untuk sekarang-sekarang ini domba kurban, harganya ini, Kang? Apakah turun, apakah naik dari tahun yang sebelumnya ini, Kang? Kalau dari tahun sebelumnya, harga domba sekarang itu emang bukannya naik, tapi ganti harga lah. Oh, ganti harga ya. Ganti harga harga domba sekarang. Iya. Karena domba-domba sekarang ini kan di setiap daerah memang harganya ini lagi naik ya, Kang ya? Apalagi sekarang sudah mau memasuki lebaran idulatnya. Sebulan lagi. Jadi, ya, bukannya naik, tapi agak di harga. Yuk kita mari lihat ke sini, cek domba-dombanya. Totalnya ada berapa ekor yang di sini, Kang? Ada berapa ya? Satu, dua, 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 dua belas kalau nggak salah, Kang. yang di depan ini di belakang ada lagi ya di belakang udah ada peminatnya semua itu oh iya kang kalau disini kan dombanya banyak biasanya kalau dibawa ke kang Sarif itu biasanya kalau ada pesenannya aja iya biasanya dia nelfon ke saya terus saya video domba-domba mana yang harus dibawa ya langsung diantar ke rumahnya karena memang disana itu domba untuk pemasaran ya kalau disini berarti domba untuk pembesaran aja ya soalnya kan sekarang di kang Sarif lagi banyak pemesanan-pemesanan juga sih disana itu kan nah kebetulan disana lagi ada tamu katanya jadi hari ini kan gak bisa ngobrol-ngobrol bareng makanya saya kesini aja langsung ke kandang sini soalnya para subscriber saya juga kan banyak sekali yang pada nanyain kandang yang nomor 2 nomor 3 nomor 4 katanya pengen tahu di salah satu kandangnya makanya teman-teman di rumah buat para peternak nah saya kesini ya saya ajak ke kandang disini biar pada tahu ini domba-dombanya kalau ini belum ada yang pesen ini kang belum kalau yang disini belum ya nah ini domba-dombanya ini yang siap untuk urban ataupun untuk AKK itu mari kita lihat kesini domba-dombanya nah kalau untuk domba-domba segini itu kang umurnya berapa bulan atau apa udah lebih setahun ini kang ya rata-rata ya satu tahun lebih lah oh satu tahun lebih ya iya oh gitu lah kalau domba garut sama lokal memang beda ya kang beda-beda soalnya kalau domba garut kadang-kadang kan udah besar tapi belum plek ya belum ganti gigi kalau domba yang lokal itu yang biasa yang ada hopingnya itu kan masih kecil aja udah ganti giginya ya memang tulangan-tulangannya beda oh ini domba-domba yang siap buat burpan ini teman-teman buat para peternak di rumah nah itu domba-dombanya seperti ini kalau untuk ini kang apa namanya betinanya ada kang kalau disini ada oh ada juga coba lihat kang betinya betinanya ada berapa kan betinanya tinggal satu nih mas kemarin kan ada pesenan 15 ekor jadi tinggal satu ekor mas oh gitu ya orderannya lagi banyak ya kang sarip kang oh gitu ya nah ini teman-teman disini juga ada betinanya ini tuh kamera coba kesini betina tanduk tinggal satu ekor karena kang sarip kemarin juga habis pengiriman banyak di berbagai lokasi untuk domba-dombanya nah itu domba-domba yang pejantan juga tuh soalnya di kandang disini ada dua baris nah jadi teman-teman semua yang penasaran sekarang udah tau nih kandangnya jadi kalau misalkan ada yang mau pesen domba barangkali buat ternak ataupun kalau pejantan buat akikah ataupun buat kurban bisa juga langsung pesan aja di nomer yang ada di video ini bisa aja langsung hubungi kang sarip gak apa-apa untuk materi breeding di kang sarip juga kan menyediakan jadi kalau misalkan butuh domba-domba betina yang bagus ataupun domba-domba super tinggal kontek aja di videonya karena begini buat para peternak ataupun buat para subscriber saya karena yang namanya domba-domba betina itu kan macam-macam ya ada domba-domba betina yang biasa ada yang bagus dan ada yang super jadi tinggal pilih aja karena domba yang biasa yang bagus ataupun yang super itu harganya beda-beda jadi gak kita sama ratakan dari mulai harga 2 juta 2 juta 500 sampai 3 juta bahkan 3 juta 500 kalau domba yang biasa kemungkinan di bawah 2 juta 500 dombanya biasa nah tapi kalau domba yang sedeng ataupun ya lumayan bagus lah istilahnya menengah ke atas di atas 2 juta 500 bahkan bisa sampai 3 juta kalau yang supernya lagi ada juga yang di atas 3 juta jadi sampai 4 jutaan atau 3 juta 500an karena berbeda-beda jadi jangan disamaratakan karena domba yang kualitas memang super karena ada harga ada kualitas seperti itu ya teman-teman nah tinggal kita pengennya domba yang seperti apa pengen domba betinanya model yang kayak gimana tinggal kontak aja di nomor WA karena disini menyediakan domba-domba ataupun bibitan yang bagus tinggal pilih aja ataupun domba pejantan barangkali pengen partai besar silahkan langsung hubungi aja di Kang Sarip nanti bisa dikirim sampai lokasi yang penting oh iya barangkali penasaran ataupun pengen tahu dombanya bisa langsung aja ke kandang di kandang pusat jadi di Desa Jambé Kecamatan Kertas Mayang Kabupaten Indramayu karena disana itu banyak domba-domba yang bagus ataupun macem-macem ada yang biasa ada yang bagus terserah pengen modelnya seperti apa nanti barangkali ada yang pengen yang kriterianya yang memang pengen yang kayak warna putih biasanya kan ada yang kayak gitu terus ada yang pengen warna belang sapi atau yang lainnya nanti bisa request kalau kita udah ke kandang kemungkinan nanti kita akan tahu seperti apa kandangnya dan bisa ngobrol-ngobrol langsung biar lebih enak karena kalau kita insya Allah amanah untuk masalah pengiriman buat teman-teman buat subscriber semuanya apabila memesan kepada kami insya Allah kami akan kirim sampai lokasi ataupun sampai di rumah selamat menikmati